Pemirsa membangun sebuah keluarga tak bisa dilepaskan dari peran penting seorang wanita. Karena biasanya pada jati diri seorang wanita selalu melahirkan karakter lemah lembut dan rendah hati yang merupakan poin utama untuk menciptakan harmonisasi dalam lingkungan keluarga. Di hadapan peserta acara Women of Excellence yang digelar di Gereja Battle Indonesia WTC Serpong Tangerang Selatan, Liliana Tanu Sudibyo yang merupakan komisaris utama MNC Group menyampaikan bahwa wanita merupakan sumber inspirasi dalam pembangunan sebuah keluarga. Oleh karena itu, setiap wanita harus bisa menonjolkan karakter batinianya. Ada 10 kriteria karakter kecantikan batinia seorang wanita, di mana diantaranya lemah lembut, rendah diri, taat, rajin, adil, dan sebagainya. Jika semua itu bisa diwujudkan, maka secara otomatis akan terbina pula pembangunan sebuah keluarga yang sempurna. Kita tahu bahwa wanita yang berkarakter itu akan memberikan dampak yang besar bagi negara. Perempuan itu seharusnya banyak hal yang harus dilakukan. Karakter yang bisa dikerjakan oleh kita juga. Karena setiap karakter itu bisa dikerjakan oleh masing-masing. Jadi apapun sesuatu yang baik, kalau dikerjakan berulang-ulang itu akan menjadi karakter. Acara bertema Wanita Yang Harus Menonjolkan Karakter Tuhan diikuti oleh ratusan orang peserta. Dari acara ini, diharapkan para peserta dapat menerapkan pengetahuan dan pengalamannya yang dibagi dalam kehidupan sehari-hari.